Tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin memastikan penetapan tersangka Menkominfo Joni G. Plateh murni kasus hukum. Ngabalin menegaskan penetapan tersangka politisi Nasdem itu setelah Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dan penetapan beberapa tersangka sebelumnya. Ngabalin menambahkan Presiden tidak ikut campur pada kasus yang menjerat pembantunya karena Presiden telah mengingatkan untuk bekerja sesuai aturan. Tentu saja dipastikan bahwa kasus ini adalah kasus murni yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pak JGP dalam tugasnya sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal perkara BTS. Jadi pada Pak JGP. Dahulu Bapak Presiden telah menyampaikan peringatan berulang-ulang kali. Dalam setiap kesempatan Bapak Presiden telah menyampaikan kepada para menteri, para wakil menteri, para kepala, lembaga. Kita agar jangan pernah sekali-sekali punya masalah dengan hukum karena kapan terjadi dengan masalah hukum maka tidak akan mungkin Presiden bisa memberikan privilege atau mengintervensi dalam penyelesaian kasusnya. Nasdem tak mempersoalkan jika Presiden Jokowi merombak kabinetnya menyusul penetapan tersangka terhadap Menkominfo Joni G. Plate. Pendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni menyebut sejak awal partainya legowo jika menterinya digeser Jokowi. Sebelum kasus pelatih, Nasdem juga berseberangan dengan Jokowi dan partai kualisi lain soal baca pres. Iya legowo gak apa-apa. Itu kan hak prioritimnya Presiden. Dari kemarin juga Bapak saya, Ketua Umum, itu menyampaikan kalau ada resafel tidak apa-apa. Tidak ada masalah.